Halo, selamat datang kembali bersama saya dan proyek baru kita dan kita adalah di Earth Oke guys, jadi kita kedatangan mobil proyek baru lagi nih ini ada Jeff GE Preface Lift yang mau dibikin mudaan jadi kita bikin facelift dan mau revend full body jadi ini pengenalan proyek nih jadi ini mobilnya tuh dia punya dari dulu ini tahun 2008 mobilnya terus mau direstorasi istilahnya kasar restorasi lah ya udah butuh ya mobil tahun segitu 2008 ini 2008 juga harus direstorasi jadi ini mobilnya cukup kacau lah udah dibilang ya, sorry makanya harus dibenerin pertama nih bemper-bemper udah retak semua ini catnya bisa di ngelotok nih tuh, kayaknya pernah direpaint disini udah ga rapet semua udah ngerapet semua nih udah ngerapet, grill masih bagus kalau mesin udah barat-barat semua lampu udah buter, nah ini makannya front endnya mau diganti yang facelift tapi lampu ga mau diganti jadi kita ganti bempernya doang nih nanti nah itu salah satu tantangan buat kita nih buat menyelaraskan menyamakan memfitting ulang dan memperbaiki gitu oke jadi lampu tetep mau ini tapi bempernya baru nah itu nanti kita harus pikirin caranya terus fender biarin standar nanti Miss Pion baret semua udah kacau yang pake soalnya istrinya ini punya yang dateng tadi suaminya terus ini side skirt udah ngerapet ini karet-karet kaca udah rusak semua kaca ini jamur lah ya biasa terus ini pintu udah kacau semua dan ini bonyok fender belakang kanan bonyok nih gatau nabrak apa tapi ga baret tuh oh ditutup pencetnya ditutup jadi ini nanti mau di benerin kita ketok dulu ga kita dempul ya kita ketok sampai bener dulu dempul tipis baru rapet lagi bener lagi jadi ini yang harus diketok satu terus untuk dari belakang pempernya rempernya rempernya kayaknya pernah diket ulang jadi nih retaknya tuh gini loh kayak retak apa ya ditabrak bukan gitu rusak kejemur aja gitu tapi begini gitu terus ini ada sensor parkir pasang nanti kita rapihin pasangnya terus terus ini udah jelek banget catnya wing udah kacau ini udah ga ada clearnya bisa diliat wingnya ga ngelotok semua ini udah rusak antena pemper ini udah ga rapet udah ga bisa dikapapain tuh ini nanti kita benerin tapi pempernya emang ganti juga sih ini ga apa-apa cat ini sekelilingnya kayak begini nih clearnya tuh udah pada hilang gua ga tau kenapa nih clearnya pada hilang entah kenapa clearnya bisa hilang padahal cat asli ya tadinya ga pernah di cat ulang kayaknya soalnya ini ngelotok semua ini ngelotok semua nih catnya nih retak semua guntus semua nih ga tau kayak kena obat atau apa ya cuman ini kacau banget dan disini ada baret apa bonyok juga ngerempet nih ini aduh per lumayan nih atap bonyok dua titik ini di getok juga nanti kita harus cepat telepon jadi ya gitu PRnya kira-kira banyak banget nih ini juga udah kacau kotor banget ga pernah dicuci dalemannya ini pokoknya harus kita bikin kayak baru jadi nih restorasi desk bikin kayak baru oke untuk interior door trim masih standar karpet dasarnya udah ganti joknya udah dilapis dan enaknya RS gitu udah ada armrest kalo S gak ada armrest terus pedal shift udah ada gitu enaknya ini masih oke lah ya doleman doleman sih masih oke dan mobilnya tuh wangi banget khas mobil perempuan iya 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 ini kita liat bagasi ini bagasi juga masih rapi kita sekalian cek fisik ya ini biar gak kalo sebelum keluar ada semua barangnya dong rak ada lengkap kucu-kucu lengkap ya jadi ini mobilnya kalian gue pengennya sih kalian left dulu kayaknya begini mobilnya setrusak ini aduh gue jahat banget sih ngomongnya tapi begitu jadi ini mobil bener-bener harus di cek ulang tadinya orangnya tuh ini jadi kado ya bener-bener istrinya gak nonton jadi mau dikagetin istrinya nanti jas lamanya tuh jadi jas baru gitu dan ini kilometernya juga mobilnya udah capek tadi gue liat kilometernya udah 139 ribu jadi wajar banget kondisinya begini mungkin kayak dipake harian bener-bener dan dijemur terus mobilnya dan gue sekarang mau liat mesin oh iya deleman ini juga udah kacau banget deleman tulangan pintu ini udah baret-baret dan ada bonyok dikit nanti kita harus benerin juga terus trimming-triming gini nih nanti kita paling chat aja karena ini udah gak bisa diselamatin kecuali mau ganti baru dan gue mau inspeksi mesin sekarang oke mesin full standar keliatan juga gak pernah dicuci dalamannya ini kotor banget mesin sih mengkilat kayaknya baru servis oke terus lampu ini pernah dibongkar nih lampunya nih lampu pernah dibongkar ini silernya keliatan nih sileran ulang jadi gue gak tau kenapa lampunya gak mau diganti tapi kita harus benerin lampunya deh nanti kita bersihin kita poles kita copot ulang lagi lampunya kita poles jadi baru lagi dan gue sih pengennya ini di hitemin ya kalo gak ininya kasih oranye dikit gitu disini pas lagi dibongkar kayaknya bagus sentuhan oke jadi ini yang tadi gue bilang gue iseng lagi pengen ngelotokin ini tampa tenaga tampa tenaga tampa tenaga nih dia bisa ngelotok jadi mungkin udah cukup tebel catnya jadi keliatan sih udah pernah cat ulang ini ada overspray putih disini jadi udah fix ini pernah cat ulang untungnya bempernya gak dipakai lagi nanti diganti jadi kita aman yang PR itu nanti ini ini itu jazz tuh disini nut body ini bagian nut body yang banyak banget disini nut body disini ada nut halus lagi jadi nanti kalian bakal lihat ini kanan kiri gak bakal beda kita bikin sesempurna mungkin jadi ini aman banget nantinya ini nih kasian banget dan gue masih bingung sih ini bisa gak ngelotok catnya ya padahal kalo ngeliat cat yang member depan itu udah sampe gak nempel kemana sekali catnya tapi kalo catnya bener tuh begini ini hebat nih ini kayaknya cat orinya begini nah ini juga nih keliatan banget tuh kas kejemur karena disini semua clear nya itu ngelotok dan ini fender juga pernah di cat keliatan kenapa bisa diliat ini besi ini besi harusnya gak boleh pelang ini nguning banget ini masih putih dipoles pun gak bakal sama jadi ya mobil-mobilnya memang udah harus butuh banget sentuhan dari kita dan owner nya bener banget pas pertama dateng langsung ngomong mau di repaint bener banget guys jadi kalo kalian punya mobil kayak gini kalaupun di catnya satu-satu hitung per panel itu malah lebih mahal mendingan kalian langsung di repaint aja sebody karena nanggung banget dan kalo hitungan per panel mobilnya masih ada cat lama tapi hasilnya gak bagus kalo repaint gitu soalnya gak mungkin kita samain catnya sebutek ini gak mungkin sedangkan kalo ini dipoles hit the bunch dipoles dipoles ya gak bakal semengkilat cat baru gitu itu yang susah jadi ini udah terlalu kacau akhirnya harus di cat gitu gue juga gak yang kayak oh baret disini nih om ini harus repaint nih om kalo gak jelek om masa baret disini doang kita repaint atau gak juga guys tapi justru gue membantu ngeliat posisi mobilnya kalo emang mau bagus lagi semua dan diliat juga kondisi cat yang gak baret jadi ini pun gak baret tapi clear nya ilang makanya ini perlu di repaint gitu guys jadi makanya untung banget owner nya langsung mau dan nanti kita langsung kerjain ini retrek juga rusak guys nanti gitu gue mau bikin video satu tentang cara benerin retrek jadi penyakit honda Civic segala macem gue juga rusak sih gue belum benerin malah yang gue retrek nya yang kiri gak gak jalan dan suara doang kayak gitu kalo kedengeran si dinamo nya muter terus nah itu kenapa jadi kalo kalian punya mobil honda yang begini pas dipencet retrek nya muter terus dinamo nya berarti itu gear nya yang jebol kenapa? karena si gear itu ada stopper nya juga disaat dia udah berhenti nge-retrek dinamo mati otomatis gue gak tau gimana caranya cuman intinya begitu nah disaat si gear itu jebol dinamo kan muter terus eh dia tuh bingung dinamo nya ini kenapa kagak berhenti-berhenti nih stopper gue mana nah stopper nya itu ada di gear juga dan gear nya itu plastik gear plastik itu yang bikin susah banget di beresin jadi harus ganti tapi kalian gak usah beli retrek nya whole set gitu gak usah AC gitu gak usah beli tapi tinggal beli gear yang lain itu banyak yang jual nanti kita tunjukin cara yang salah ya oke jadi intinya mobilnya begini nanti gue tunjukin-tunjukin semua lah pokoknya kita sharing bareng cara-cara bikin chest lebih bagus dan facelift tuh apa aja kalo kita kemarin pernah facelift sampe ganti lampu ini sekarang tantangan baru lampu lama tapi bumper baru hahaha mantap lucu sih kayaknya oke guys jadi itu ada topik video ini dulu jangan lupa kita punya 7 instagram link yang ada disini jangan lupa juga subscribe dan komen dan like karena like itu penting banget sekarang karena gue gak tau nih sekarang tuh youtube ngeliat content creator tuh dari like yang gue baca-baca ya jadi mohon bantuan banget buat kalian like videonya dan jangan lupa kita di shopee udah ada earth industry yang ada new drop hoodie grinding heli itu keren banget gue suka banget gambarnya tercinta tergila-gila lah pokoknya kalian langsung liat aja oke jadi today topic begini thank you for watching and be the best on earth see you guys dadah הבaray itu yang Terima kasih telah menonton!